Intro Tuhan cinta semua anak Semua anak di dunia Kuning, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Tuhan cinta semua anak di dunia Tuhan cinta semua bangsa Semua bangsa di dunia Kuning, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Tuhan cinta semua bangsa di dunia Haleluya, 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 haleluya Puji Tuhan Haleluya, 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 haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Selamat pagi Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah Senang sekali pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah komisi anak Belum bisa ketemu tetap muka ya Kayaknya udah lama sekali kita gak ketemu Udah kangen ya Tapi gak apa-apa Tetap jaga kesehatan Makan-makanan yang bergisi Dan yang terpenting adalah Banyak berdoa dan baca firman Tuhan Nah pagi hari ini Tetap seperti biasa Bu Dewi gak sendiri Masih ada teman-teman yang menemani Bu Dewi Teman-teman yang lucu dan imut Halo Joy, apa kabar? Luar biasa Luar biasa Tampuk tangan untuk Joy Dan yang ganteng sendiri nih Ada Jack, apa kabar Jack? Sehat Bu Sehat, puji Tuhan ya Jack Jack makan-makanan yang bergisi ya Tentu Bu, harus itu Harus Dan yang gak kalah imutnya Yang anggun ini namanya Apa tadi? Mia Halo Mia Halo Bu Apa kabar Mia? Baik-baik Puji Tuhan Mia juga sehat Semua yang disini sehat Pasti yang di rumah juga sehat Dan suka cita ya Sekarang kita siapkan hatinya Untuk datang kepada Tuhan Dalam pujian kita Semua berdiri Kita mau menguji Tuhan Bapakku datang Kita naikkan pujian nyanyi Haleluya ya Dalam sikap menyembah Tuhan Kita datang kepada Tuhan Bersyukur Karena hari ini Kita masih ada Bapakku datang Menyembahmu disini Menyembahmu disini Ku percaya kau Tuhan Ku percaya kau Ada bagiku Bapakku datang Menyembahmu disini Menyembahmu disini Menyembahmu disini Ku percaya kau Ada bagiku Katakan tak usah ku takut Tak usah ku takut Sebab kau serta ku Tak usah ku bimbang Kau di dalam ku Tak usah ku takut Kau menghiburku Saat ku lemah Kau ku aku Katakan ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Ku nyanyi Haleluya Sungguh kau hebat Tuhan Kau ku Kau 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 Ajaib berdasar Perbuatanmu Di hidupku Dia Allah yang ajaib Dia Allah yang melakukan segala perbuatan yang baik dalam hidup kita Karena itu hari ini kita mau tinggikan dia Kita lakukan dia Dia Allah yang memelihara kita Dan memberikan kepada kita kekuatan Mari kita naikkan lagi pujian ini Bapakku datang Bapakku datang Menyembahmu disini Kupercayakan Tidak usah ku takut Kau menghiburku Saat ku lemah kau ku Katakan ku nyanyi hamu Ku nyanyi hamu Ku nyanyi hamu Aleluia Ku nyanyi hamu Aleluia Ku nyanyi hamu Ku nyanyi hamu Ku nyanyi hamu Ku nyanyi hamu Aleluia Aleluia Ku nyanyi hamu Aleluia Ku nyanyi hamu Ku nyanyi hamu Aleluia Ku nyanyi hamu Aleluia Ku nyanyi hamu 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 Itu yang Joy alami. Sekarang Mia, apa contoh kebaikan Tuhan yang Mia alami? Tuhan sudah memberikan kepandean, kebijaksanaan buat Mia, Bu. Wow, hebat puji Tuhan. Sekarang Jack, apa contohnya kebaikan Tuhan yang Jack alami? Jack itu pernah sakit, Bu. Terus pergi ke dokter, minum obat, berapa hari gak sembuh-sembuh. Terus aku berdoa sama Tuhan, memang gak langsung sembuh sih, Bu. Tapi habis itu Tuhan kasih suka cita, sehingga waktu sakit gak bersungut-sungut. Terus akhirnya sembuh, Bu. Puji Tuhan. Iya, banyak sekali kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dan bersuka cita. Nah, masih dalam suasana suka cita, masih berdiri dong. Kita mau nyanyikan lagu pujian kita, Gandeng Tangan Bersama. Bu, Bu. Ya, yang di rumah. Itu Mia mau doa pembukaan tuh, Bu. Sebentar, Budaya mau ajak dulu nyanyi Gandeng Tangan. Kan, habis itu doa pembukaan, iya. Oke, 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 oke. Makasih, Jack. Maaf, 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 maaf. Oke, Gandeng Tangan Bersama. Bandeng Tangan Bersama Bukan suara berdoa Bukan suara berdoa Bukan suara berdoa Doa jadi berkuasa Aku kasih Tuhan Alaku senyum Besuka, besuka cinta Terima kemahat Kepada Tuhan Karena selamatlah Setelah berjumpa Kandeng tangan bersama Buka suara berdoa Pada Yesus menghadap Haleluya serukan Kuji Yesus pandang dia Sukacita pun jadilah Dari hidup yang diubah Doa jadi berkuasa Aku kasih Tuhan Alaku senyum Besuka, besuka cinta Di bantuan Selamatlah Doa dan Tuhan Akan selamatlah Selalu berjumpa dengan Yesus Betapa suka citanya kita setelah Berjumpa dengan Yesus Kita akan masuk di dalam doa kita Budi mau tanya Apakah Mia, Jack Atau Coy yang mimpin doa Siapa yang berani Coba kalian bertiga Berunding Tadi kamu bilang Kamu yang mau berdoa Ayo, ayo Cepetan Ya mari kita berdoa Oh Mia yang pimpin doa Mia mau pimpin sendiri Atau diikuti teman-teman Berdoa sendiri aja ibu Oke Mari kita berdoa Mari teman-teman kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Pagi ini Kami diberi kesehatan Kekuatan Sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini Kiranya Tuhan menolong kami Untuk bisa beribadah memuji Tuhan dengan baik Mendengarkan firman Tuhan Tuhan tolong kami Supaya kami Bisa melakukan Setiap firman Tuhan Yang kami dengar pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Amin Hebat sekali Mia Terima kasih Dan anak-anak boleh duduk sekarang Boleh duduk Kita mau nyanyi lagu dalam bahasa Jawa Itu kita harus bersandar pada siapa ya Kalau kita bersandar kemana sih Kepada Tuhan Lagunya gini Nyender nengsi sini Sopo gitu ya Boleh gayanya ikutin budaya gini ya Kayak orang mau nyender gitu ya Jack bisa? Bisa bisa Mia bisa? Baru belajar bu Baru belajar Oke Joy Bisa Oke Boleh bisa gitu ya Oke Kita mau nyanyi Nyender nengsi sini Sopo Nyender nengsi sini Sopo Nyender neng kus di Yesus Nyender nengsi sini Sopo Nyender neng kus di Yesus Nyender neng kus di Yesus Sekali lagi Nyender neng kus di Yesus 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 Wow betapa senangnya kita kalau bersandar pada sisnya Tuhan Masih semangat? Masih Masih dong Berdiri lagi kita mau tambah suka cita kita dengan lagu pujian Oh suka cita ku Kita naikkan sama-sama pujian ini dengan penuh semangat dan suka cita Ayo di rumah gak boleh lemes-lemes tetap berdiri Tetap ikutin gayanya lagu Oh suka cita ya Oh suka cita ku Sejak ku jumpa Yesus Oh suka cita ku Ku temukan jurus selamat Ia mengasihi aku Ia mengasihi aku Ia akan mati bagiku Suka cita ku Kini Sekali lagi Oh suka cita ku Oh suka cita ku Pem-pem-pem Sejak ku jumpa Yesus Oh suka cita ku Pem-pem-pem Ku temukan jurus selamat Ia mengasihi aku Mereka ilmu Yang itu mensu Oh Selatan Uh 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 Suka cita kita melimpah terus ya karena kita di dalam Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Hartini. Semua anak-anak sudah siapkan alkitabnya? Sudah? Sudah. Sudah siapkan alat tulisnya? Wah hebat sekali. Nah tapi jangan lupa juga ya untuk anak-anak yang ada di rumah kita tetap mendukung pelayanan kita dengan memberikan persembahan seperti biasa caranya bisa masukkan ke dalam kotak-kotak yang disediakan di depan kantor gereja setiap hari di jam kerja. Minta tolong papa mamanya antar ya atau kalau misalnya repot dan sulit untuk datang ke gereja bisa transfer ke nomor rekening yang sudah disiapkan. Jadi di amplopnya atau di bukti transfernya ditulis untuk komisi anak gracia atau untuk KAG. Oh iya anak-anak yang sudah terlibat atau yang ingin terlibat terus dalam pelayanan misi mendukung anak-anak yang ada di NTT lewat Superbook ya yang sudah mendaftar untuk memberikan sepasang sepatu menabung sampai bulan Desember nanti bisa diserahkan ke Tanta Hastuti dan mendaftar. Terima kasih sudah ada 14 pendaftar. Hebat sekali ya. Aku juga sudah daftar bu, aku sudah daftar. Oh hebat sekali. Sudah daftar semua ya luar biasa. Kita harus tetap giat terlibat untuk melayani bahkan juga kita mau mendukung anak-anak kita yang ada di NTT sana. Mereka gak seperti kita disini ya mungkin anak-anak punya sepatu lebih dari satu. Nah karena itu kita mau mendukung mereka dengan memberikan sepatu, bukan sepatu bekas kita akan memberikan sepatu baru. Dan ini akan dikelola oleh tim dari Superbook. Yang ketiga, nah siapa di rumah yang masih baca renungan Spirit Junior? Saya dong. Aku. Iya hebat sekali. Yang disini mah hebat ya juara. Karena apa? Spirit Junior itu adalah renungan harian. Dan jadi dibacanya per hari, bukan dibaca satu kali selesai ya. Itu ada tanggalnya, juga ada aktivitasnya loh. Nah kita kan punya nih kakak-kakak atau guru-guru pemuridan, pendamping pemuridan. Nanti dilaporkan, saya hari ini sudah renungan dan dapat berkat ini. Wah itu baik sekali ya. Jadi Spirit Juniornya yang belum ambil, bisa ambil di rumahnya Bu Heni atau di toko Sari Utami jam 9 sampai dengan jam 7 malam ya. Jangan terlalu mepet dengan jam tutup toko. Jadi anak-anak ambil itu, karena itu adalah berkat diberikan pada kita gratis dari donatur yang benar-benar punya beban untuk mendukung kerohanian anak-anak. Selamat renungan setiap hari, baca kitab suci setiap hari, berdoa tiap hari supaya kita bertumbuh. Nah kita nyanyikan pujian kita, baca kitab suci doa tiap hari dan kita mau sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Hartini. Yuk kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci doa tiap hari Doa tiap hari Doa tiap hari Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Kalau mau tumbuh Beri alelu Beri alelu ya baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh Kalau kita mau bertumbuh kita harus baca kitab suci dan berdoa tiap hari Oke kita akan persilahkan Bu Her untuk menyampaikan firman Tuhan Shalom Selamat pagi anak-anak KAG Kita ketemu lagi untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang di surga Kami bersyukur kesempatan pagi hari ini Tuhan memberikan firman Tuhan Tolong kami bisa duduk dengan baik Mendengarkan buhar bercerita Berkatilah buhar yang akan bercerita Terima kasih Tuhan Kami berdoa dan mohon berkatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Nah pada kesempatan pagi hari ini Buar akan cerita Melanjutkan Dari 12 murid Tuhan Yesus Dan pada pagi hari ini kita sampai Pada murid Tuhan Yesus Yang bernama Yakobus Anak Alfius Kita akan membaca firman Tuhan Semua kitabnya sudah disiapkan Lukas pasal 6 Ayat 13 Sampai 16 Tuhan akan membaca Anak-anak melihat ya Melihat alkitabnya Ayat 13 Ketika hari siang Ia memanggil murid-muridnya Kepadanya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang Yang disebutnya rasul Ayat 14 Simon Yang juga diberinya nama Petrus Dan Andreas Saudara Simon Yakobus Dan Yohanes Filipus Dan Bartolomius Matius Dan Thomas Yakobus Anak Alfeus Dan Simon Yang disebut orang Selot Judas Anak Yakobus Dan Judas Iskariot Yang kemudian Menjadi Pengkhianat Muridnya Tuhan Yesus Ada berapa anak-anak? Ada 12 Iya Masih ingat lagunya ya Buar pernah Ngajari lagu Buat anak-anak Muridnya Tuhan Yesus Muridnya Yesus Dua belas Simon Petrus Andreas Yakobus Yohanes Filipus Bartolomius Matius Thomas Yakobus Simon Silotes Judas Dan Judas Iskariot Ada 12 Buar Kok Yakobus Banyak sekali? Iya Buar sudah pernah Sampaikan Yakobus Itu ada 4 Di Alkitab Perjanjian Baru Yakobus Itu ada 4 Yakobus Anak Sepedius Muridnya Tuhan Yesus Yakobus Anak Alfius Yang akan kita pelajari hari ini Itu juga muridnya Tuhan Yesus Lalu kalau kita membaca tadi ayat 16 Ada Yakobus lagi Bapaknya Judas Lalu ada Yakobus Lalu ada Yakobus lagi Yakobus Saudara daripada Tuhan Yesus Kristus Jadi ada 4 Pagi hari ini Kita akan belajar Yakobus Anak Alfeus Minggu-minggu yang lalu Buar sudah cerita Yakobus Anak Sepedius Dua-duanya Murid Tuhan Tuhan Yesus Jadi Yakobus Anak Sepedius Dan Yakobus Anak Alfius Sama-sama Muridnya Tuhan Yesus Namanya sama Tapi orang tuanya Berbeda Ya Oke Sekarang kita akan Belajar Yakobus Anak Alfius Yakobus Anak Alfius Lahir di Galilea Galilea Itu di mana Di Israel Pada masa Pemerintahan Kaisar Romawi Jadi Yakobus Anak Alfius Itu orang Galilea Ibu Yakobus Namanya Maria Bapaknya Yakobus Namanya Alfius Makanya terkenal Dengan Yakobus Anak Alfius Untuk Membedakan Dengan Yakobus Anaknya Sepedius Ya Nah Yakobus Anak Alfius Itu disebut Yakobus Muda Kenapa Dibilang Yakobus Muda Untuk Membedakan Dengan Yakobus Anak Sepedius Kalau Yakobus Anak Sepedius Disebut Atau Diberi Nama Yakobus Tua Nah Yakobus Anak Alfius Yang akan Kita pelajari Pagi hari ini Disebut Disebut Atau Diberi Nama Yakobus Muda Yakobus Muda Atau Yakobus Kecil Ya Kenapa Karena Yakobus Anak Alfius Ini Orangnya Masih Muda Dibandingkan Dengan Yakobus Anak Sepedius Dan Yakobus Muda Atau Yakobus Kecil Ini Kenapa Juga Diberi Nama Yakobus Kecil Kecil Ya Karena Orangnya Kecil Orangnya Kecil Dan Juga Ada yang Mengatakan Bahwa Kenapa Yakobus Disebut Yakobus Muda Karena Yakobus Anak Alfius Ini Dipanggil Tuhan Yesus Setelah Tuhan Yesus Memanggil Yakobus Anak Sepedius Ya Jadi Yakobus Anak Alfius Disebut Sebagai Yakobus Muda Atau Yakobus Kecil Karena Dia memang Lebih Muda Dan Dia memang Orangnya Kecil Dibanding Dengan Yakobus Anaknya Sepedius Nah Para Teolog Atau Orang-orang Yang Pintar Alkitab Mereka Memberikan Pendapat Bahwa Yakobus Ini Adalah Yakobus Anak Alfius Ini Adalah Saudara Dari Matius Matius Atau Lewi Sama Matius Atau Lewi Jadi Yakobus Anak Alfius Para Teolog Berpendapat Bahwa Mereka Bersaudara Dengan Matius Mereka Punya Alasan Yaitu Karena Matius Dan Yakobus Ini Punya Nama Ayah Yang Sama Yaitu Alfius Lalu Yang Kedua Karena Yakobus Dan Matius Sama-sama Punya Pekerjaan Yang Sama Pekerjaannya Yaitu Sebagai Pemungut Cukai Buhar Pemungut Cukai Itu Apa Si Pemungut Cukai Itu Orang Yang Dipercaya Oleh Pemerintah Untuk Menarik Pajak Ya Urunan Untuk Pemerintah Itu Namanya Pajak Pemungut Cukai Jadi Orang Yang Pekerjaannya Untuk Mencari Dana Pajak Ya Yang Diatur Oleh Pemerintah Pekerjaan Yakobus Sebagai Pemungut Cukai Yang Mengumpulkan Dana Tetapi Menarik Yakobus Ini Anak Alfius Dalam Mengumpulkan Dana Atau Pajak Ya Dia Tidak Pernah Memaksa Orang Wah Luar Biasa Seandainya Dia Harus Bayar Hari Ini Orang Itu Tidak Punya Uang Dia Tidak Paksa Harus Bayar Hari Ini Tidak Yakobus Anak Alfius Orangnya Tidak Seperti Itu Tapi Orangnya Tidak Suka Maksa Orang Kalau Tidak Punya Uang Tidak Bayar Hari Ini Dan Juga Tidak Paksa Harus Sepesar Ini Tidak Seperti Itu Jadi Orangnya Baik Sekali Jadi Tidak Paksa Orang Kalau Orang Itu Hanya Punya Uang Sedikit Ya Dia Bisa Bayar Semampunya Ini Orangnya Luar Biasa Tidak Pernah Memaksa Orang Dan Yakubus Ini Anak Alfius Tidak Menonjol Tidak Banyak Cerita Di Alkitab Kita Tentang Yakubus Anak Alfius Orangnya Memang Tidak Menonjol Orangnya Biasa Biasa Saja Tidak Suka Cari Posisi Ya Seperti Yakubus Dan Yohanes Ya Itu Cari Posisi Jadi Tidak Seperti Itu Tapi Yakubus Anak Alfius Ini Orangnya Dipendiam Tidak Suka Menonjol Tidak Suka Saya Harus Nomor Satu Wah Ini Luar Biasa Loh Ya Tidak Suka Menonjol Tidak Suka Dipuci Ya Orangnya Seperti Itu Luar Biasa Ya Orangnya Berarti Ya Orangnya Baik Ya Orangnya Pendiam Baik Itu Yakubus Anak Alfius Yakubus Juga Tidak Pernah Raku Raku Pada Waktu Dia Percaya Tuhan Yesus Pada Waktu Dia Dipanggil Tuhan Yesus Menjadi Muridnya Pada Waktu Tuhan Yesus Disalibkan Tidak Diceritakan Kalau Yakubus Anak Alfius Ini Kembali Menjadi Pemungut Jukai Jadi Orangnya Tenang Orangnya Banyak Diam Ini Baik Sekali Jadi Tidak Gampang Terombang Amping Oleh Keadaan Orangnya Tenang Orangnya Pendiam Siapa Yang Pendiam Tidak Suka Buat Ribut Itu Bagus Jadi Itulah Yakubus Anak Alfius Jadi Tidak Diketahui Apa Kekurangan Daripada Yakubus Anak Alfius Ini Luar Biasa Dan Banyak Tulisan Ya Yang Buhar Baca Bahwa Yakubus Anak Alfius Itu Orangnya Adil Dan Orangnya Suka Kebenaran Ini Menarik Jadi Tidak Pilih Pilih Orang Tapi Adil Tidak Siapa Yang Orang Kaya Kemudian Wah Yakubus Anak Alfius Ini Dekat Orang Kaya Supaya Dia Dapat Banyak Uang Dan Dia Jadi Kaya Tidak Seperti Itu Luar Biasa Orangnya Adil Adil Itu Artinya Tidak Pilih Pilih Tidak Pilih Kasih Semua Dianggap Sama Yang Kaya Yang Miskin Dianggap Sama Bahkan Tidak Maksa Pada Waktu Menarik Paca Ini Luar Biasa Orangnya Baik Sekali Orangnya Baik Kemudian Yakubus Juga Orangnya Sederhana Tidak Khawatir Ini ya Banyak catatan Yang buhar Baca Yakubus Anak Alfius Orangnya Sederhana Artinya Apa Dia Tidak Menampelkan Diri Meskipun Seandainya Dia Banyak Uang Dia Tidak Menunjukkan Saya Ini loh Orangnya Banyak Uang Lalu Pamer Taruh Pamer Tidak Suka Cerita Yang Besar Besar Yakubus Tidak Seperti Itu Tapi Orangnya Sederhana Sederhana Itu Ya Apa Yang Ada Itu Yang Dia Lakukan Kemudian Yakubus Tidak Menonjolkan Dirinya Tetapi Dia Mengutamakan Tuhan Wah Luar Biasa Jadi Dia Itu Tidak Ingin Nomor Satu Tetapi Tuhan Yang Nomor Satu Tidak Egois Jadi Yakubus Ini Luar Biasa Jadi Yakubus Orangnya Luar Biasa Karena Dia Mengutamakan Tuhan Setelah Dia Menjadi Murid Tuhan Dia Mengutamakan Tuhan Dia Tidak Lagi Mencari Kepentingannya Sendiri Tetapi Kepentingan Tuhan Nah Anak Anak Jadi Menjadi Anak Anak Tuhan Menjadi Murid Murid Tuhan Yesus Kita Harus Mengutamakan Tuhan Contohnya Apa Buhar Mengutamakan Tuhan Ya Pagi Pagi Hari Minggu Setengah Delapan Hari Sudah Bangun Mandi Cepat Cepat Mandi Setengah Delapan Ada Ibadah Itu Namanya Mengutamakan Tuhan Mainnya Nanti Nanti Bermain Sesudah Ibadah Menonton TV-nya Nanti Sesudah Ibadah Jadi Harus Ibadah Dulu Baru Boleh Bermain Baru Boleh Nonton TV Begitu Itu Mengutamakan Tuhan Karena Di dalam Ibadah Kita Memuji Tuhan Ya Kita Berdoa Kita Mendengarkan Firman Tuhan Supaya Hidup Kita Senantiasa Diberkati Oleh Tuhan Anak-anak Suka Diberkati Tuhan Tidak Wah Semua Angkat Tangan Tidak Ada Yang Tidak Angkat Tangan Semua Angkat Tangan Kepingin Diberkati Tuhan Kalau Kepingin Diberkati Tuhan Harus Mengutamakan Tuhan Harus Mendahulukan Tuhan Harus Tuhan Yesus Itu Nomor Satu Baru Kita Nomor Dua Ya Kemudian Yakubus Itu Orangnya Yang Suka Bekerja Melakukan Tugasnya Dengan Baik Jadi Tanggung Jawab Orangnya Yakubus Ini Wah Luar Biasa Ya Anak-anak Kalau dikasih Tanggung Jawab Oleh Orang Tua Oleh Guru-guru Sekarang Lewat Online Anak-anak Kerjakan Dengan Baik Nggak Yakubus Ini Anak Alvius Memberikan Contoh Kepada Kita Bahwa Tanggung Jawab Yang Diberikan Kepada Yakubus Dilakukan Dengan Baik Nah Anak-anak Jadi Kita Harus Mencontoh Yakubus Anak Alvius Ini Waktu Kita Diberi Tugas Baik Orang Tua Ayo Yang Sudah Besar Bangun Tidur Selimutnya Dilipat Bantal Ditata Dilakukan Enggak Harus Itu Tanggung Jawab Dari Orang Tua Kalau Selesai Makan Cuci Piring Orang Tua Mengajari Supaya Kita Disiplin Lalu Dari Bu Guru Sekarang Di Sekolah Pak Guru Di Sekolah Mengerjakan PR Ya Harus Dikerjakan Supaya Selesai Dengan Baik Menjadi Anak Yang Pintar Kalau Kita Melakukan Tugas Kita Dengan Baik Sesuai Dengan Tanggung Jawab Kita Sesuai Dengan Tugas Kita Kita Lakukan Dengan Sebaik Baiknya Pasti Kita Diberkati Oleh Tuhan Lalu Yakubus Mempertahankan Imannya Sampai Akhir Wah Luar Biasa Dan Dia Tidak Mengharapkan Penghormatan Dari Siapapun Tidak Perlu Ada Orang Yang Memuji Memuji Yakubus Yakubus Tidak Suka Dipuji Puji Ayo Anak Siapa Yang Suka Dipuji Puji Tidak Usah Suka Dipuji Puji Supaya Kita Tidak Menjadi Orang Yang Sombong Kalau Orang Yang Suka Dipuji Puji Itu Akhirnya Menjadi Orang Yang Sombong Nah Dari Yakubus Ini Di Dalam Sejarah Gereja Dia Memberitakan Injil Sampai Di Sepanyol Sampai Di Inggris Menjadi Misi Berarti Apapun Misi Itu Misi Itu Orang Yang Pekerjaannya Memberitakan Injil Orang Yang Pekerjaannya Menceritakan Injil Dan Pergi Jauh Di Luar Negerinya Di Luar Negaranya Atau Juga Bisa Di Negaranya Sendiri Tetapi Pergi Dari Tempat Kelahirannya Itu Bisa Juga Dikatakan Misi Atau Penginjil Dia Sampai Di Irlandia Dan Kemudian Kembali Ke Yerusalem Ada Yang Mengatakan Bahwa Yakubus Mati Disalipkan Di Persia Tetapi Banyak Juga Pendapat Yang Berbeda Beda Tentang Kematian Daripada Yakubus Anak Alfius Tetapi Kita Tahu Persis Bahwa Yakubus Anak Alfius Setelah Dipanggil Tuhan Yesus Menjadi Muridnya Dia Menjadi Penginjil Dia Menjadi Muridnya Tuhan Yesus Yang Menceritakan Injil Kepada Orang-orang Lain Ini Luar Biasa Ada Semangat Untuk Menjadi Murid Tuhan Yesus Ini Yang Luar Biasa Anak-anak Kita Jadi Anak Tuhan Yesus Harus Semangat Untuk Ikut Tuhan Melayani Tuhan Sesuai Dengan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Nah Sekarang Anak-anak Paduan Suara Lipur Kalau Ada Paduan Suara Sudah Mulai Lagi Anak-anak Ikut Paduan Suara Itu Salah Satu Contoh Melayani Untuk Jadi Berkat Melayani Juga Bisa Anak-anak Yang Pinter Yang Sudah Pinter Cerita Kepada Mama Kepada Papa Kepada Mak Kepada Teman-teman Kalau Tuhan Yesus Itu Siapa Coba Tuhan Yesus Tuhan Yesus Itu Juru Selamat Yang Bisa Menyelamatkan Manusia Yang Berdosa Siapa Yang Percaya Tuhan Yesus Selamat Dan Masuk Surga Pasti Semua Orang Kepingin Masuk Surga Jadi Kita Yang Sudah Pinter Bercerita Tentang Tuhan Yesus Kita Perlu Bercerita Tentang Tuhan Yesus Ya Anak-anak Jadi hari ini kita belajar Yakubus Anak Alfius Yang juga disebut Yakubus Muda Atau Yakubus Kecil Dan setelah Dia dipanggil Tuhan Menjadi Murudnya Dia menjadi Orang Yang Menceritakan Injil Tuhan Orang Yang Suka Mengabarkan Injil Tuhan Sehingga Banyak Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Ayo Anak-anak Sekolah Minggu Anak-anak Kak Ake Kita Harus Melayani Tuhan Dengan Nanti Kalau sudah ada Paduan suara Kita ikut Paduan suara Kalau anak-anak Sudah pintar Cerita Tentang Sekolah Minggu Cerita Tentang Cerita-cerita Sekolah Minggu Ceritakan Kepada Keluarga Kita Biarlah Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Yang Di Surga Kami Sudah Mendengar Firman Tuhan Kami Bersyukur Kami Belajar Dari Yakubus Murid Tuhan Yesus Yakubus Anak Alfius Orangnya Baik Orangnya Setia Adil Melayani Tuhan Sampai Akhir Hidupnya Tolong Kami Anak 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 Muka AG Kami Terus Ikut Tuhan Sampai Akhir Hidup Kami Dengan Melayani Tuhan Terima kasih Tuhan Kami Bersyukur Karena Tuhan Yesus Sudah Berfirman Kepada Kami Dan Sebentar Lagi Kami Akan Mengakhiri Ibadah Kami Tuhan Tuhan Memberkati Aktifitas Kami Selanjutnya Terima kasih Tuhan Ampunilah Segala dosa Kesalahan Kami Dan kami Juga berdoa Untuk teman-teman Kami Supaya Yang sakit Diberi sembuh Yang kurang Semangat Diberikan semangat Oleh Tuhan Untuk ikut Ibadah Ibadah Keagi Terima kasih Bapak Pada akhirnya Anak-anakku Yang saya kasihi Dalam nama Tuhan Yesus Mari kita Menerima Berkat Yang datangnya Dari Tuhan Kiranya Dama Sejahtera Dari Allah Bapak Kasih Daripada Tuhan Yesus Kristus Pimpinan Daripada Roh Kudus Menyertai Kita sekalian Pagi hari ini Dan Sampai selama-lamanya Amin Terima kasih Yesusku Buat Anu Krayang Kau Beri Sebab hari ini Tuhan Adakah Cukup Cukup Bagimu Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Ibadah Ibadah selesai Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa lagi Baah 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 Terima kasih.